Intro Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke wilayah Bali Selatan yang berada di Kabupaten Badung Untuk mempercepat waktu kami melewati Tol Bali Mandara Tujuan kami akan melihat keunikan Pantai Indah Tersembunyi yang berada di Ungasan, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Badung Desa Ungasan terkenal menjadi tempat wisata Bali Bagian Selatan Tempat wisata unggulan yang ada di desa ini seperti Garuda Wisnu Kencana dan juga Pantai Melasti Pantai-pantai di Ungasan menjadi tujuan favorit wisatawan karena mempunyai panorama indah yang masih alami dengan ombak yang disukai penggemar surfing Dari Kota Denpasar kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan kami akan menuju lokasi pantai yang menjadi favorit wisatawan mancanegara Sebelumnya kami akan mampir dulu ke sebuah pura unik yang lokasinya ada di desa Jimbaran Menuju Pura Goagong, pengendara harus hati-hati karena jalan ke lokasi pura cukup curang Pura Goagong berada di ketinggian di atas Bukit Bertebing Sesuai dengan namanya, Pura ini berupa sebuah goa di masa prasejarah yang keberadaannya berhubungan dengan jejak sejarah tokoh suci dan yang nirarta Situs Goagong menjadi tempat suci yang termasuk jagar budaya Sebelum naik sembahyang dulu di sini Dari parkiran ke lokasi tempat persembahyangan menaiki beberapa anak tangga Letak pura yang berada di atas tebing mempunyai panorama indah di bawahnya Dan juga bisa melihat tol Bali Mandara Pura Goagong mempunyai goa yang menghadap ke utara Dan diperkirakan goa sudah ada pada masa Mesolitik Yang berumur sekitar 2.500 sebelum masehi Goa peninggalan prasejarah ini dimanfaatkan oleh para resi sebagai tempat suci Yaitu yang terakhir pada zaman masa Maharsidang yang nirarta Keunikan Pura pada tebing goa terdapat stalaktit yang selalu meneteskan air Sebagai sumber air suci tirta Meskipun goa berada di bukit kapur kering dan gersang Pura ini juga sering dikunjungi umat Buddha Karena adanya pelinggih Ratu Mas Manik Subandar dan Dewi Kwam Im Kami lanjut akan menuju pantai di wilayah desa Ungasan Meskipun terlihat kering dan gersang Daerah ini sudah banyak terdapat vila, hotel, ataupun perumahan Salah satunya karena berdekatan dengan obyek wisata mendunia Yaitu patung Garuda Wisnu Kencana Di sepanjang perjalanan terlihat patung GWK yang sangat megah menjulang tinggi Perkembangan pariwisata di daerah ini baru terjadi sekitar tahun 2010 Semenjak dibangunnya jalan raya membelah bukit dengan akses langsung menuju kawasan pantai Bagi yang suka menonton video perjalanan kami, jangan lupa tolong dibantu ya Sebagian besar daerah kawasan ini berada di daerah Semenanjung Bukit Yang daratannya berada di atas tebing kapur Perjalanan menuju ke lokasi pantai saat sore hari biasanya dipindir jalan banyak ada monyet liar Lokasi yang tersembunyi jauh dari pusat kota Membuat pantai ini sangat cocok bagi yang ingin mencari ketenangan Meskipun tersembunyi, pantai Green Ball juga menjadi salah satu destinasi unggulan Yang ada di desa Ungasan, Kuta Selatan Dan sering dikunjungi yang didominasi wisatawan asing Masak di kawasan pantai Bear Duluya Banyak bulan nih Area parkir pantai Green Ball berdekatan dengan kawasan Pura Batu Pagah Mampir ke Pura Duluya Persembahyangan ke kawasan Pura Batu Pagah ada tiga tahapan Dan ini menjadi pintu masuk ke pelataran utama Pura Batu Pagah yaitu Pura Taman Sebagai tempat persembahyangan pertama Pura Taman ini berada di pinggir tebing di atas pantai Green Ball Pantai Green Ball mempunyai banyak nama di antaranya Pantai Baliklif Karena berada di bawah Hotel Baliklif Ada juga yang menyebut Pantai Batu Pagah Karena di atas tebing ada sebuah pura yaitu Pura Batu Pagah Pura Batu Pagah termasuk Pura Kahyangan Jagad yang mempunyai area yang luas Di area parkir Pura ada bangunan wantilan Persembahyangan di Pura Taman kawasan Pura Batu Pagah Bertujuan memohon izin dan tuntunan untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Pura selanjutnya Ada beberapa pelinggih di Pura Taman Di antaranya ada pelinggih Ida Batara Tualen yang berupa dua patung arca Selesai melakukan persembahyangan di Pura Taman akan lanjut menuju Pura Dalam Batu Pagah Yang ditemani oleh pemangku Pura Perjalanan menuju ke Pura Batu Pagah menyusuri tepian tebing yang cukup curam Dan juga menuruni sekitar 100 anak tangga kurang lebih selama 10 menit Di sini juga bisa beristirahat sejenak sambil melihat keindahan Pantai Greenball Dengan pemandangan laut biru yang indah Sampai di persembahyangan kedua Sebelum ke Pura Batu Pagah bersembahyang dulu di pelinggih Ida Ratu Gede Kepandean Yang berada di bawah tebing Selesai persembahyangan kedua lanjut jalan lagi menuju ke Pura Batu Pagah Area bawah Pura Batu Pagah cukup luas dan ada balai panjang Dan inilah keunikan Pura Batu Pagah yang lokasinya ada di dalam goa di tengah-tengah tebing Sebelum naik sembahyang di sini dulu ya Pura Goa Batu Pagah konon dulunya menjadi tempat persemedian dan tapa berata tokoh suci Dangyang Nirarta Sebelum beliau menuju Pura Uluwatu Menuju ke atas Pura menaiki tangga dari beton dengan ketinggian sekitar 10 meter Persembahyangan di Pura Batu Pagah sangat cocok untuk perenungan diri yang membuat hati damai dan tenang Dengan wansa alamnya yang sepi dan jauh dari keramaian yang ditemani oleh pemandangan indah pantai Grimbol Stalaktit bentukan alam yang menggantung di mulut goa dan banyaknya kelelawar yang menjadi penghuni goa juga menambah keunikan Pura Masuk ke dalam goa suasana sakral sangat terasa Goa cukup lapang dengan luas sekitar 80 meter persegi Dengan tempat persembahyangan di depan pelinggi sekitar 10 meter persegi Ada beberapa pelinggi di dalam goa dan salah satunya batu tebing yang terbentuk seperti Linggayoni Dewasiwa Di bagian dalam Pura Batu Pagah juga ada tempat yang digunakan untuk melukat atau pembersihan diri Sumber air penglukatan berasal dari air alami yang merembes dari celah batu goa Pura Batu Pagah menjadi tempat wisata spiritual yang sangat unik dan menarik Bagi yang ingin mencari ketenangan diri untuk memohon perlindungan dan juga keselamatan Selain wisata rohani juga bisa berwisata alam karena bisa menikmati panorama alam indah Sebagai bentuk syukur akan keagungan Tuhan Lokasi Pura Batu Pagah terlihat terpencil di dalam goa yang ada di tengah-tengah tebing curam Dan tempat ada di atas pantai Green Ball Jangan lupa like, komen, dan subscribe Suasana parkiran pantai di siang hari tidak terlalu ramai Kami akan ke bawah untuk melihat keindahan pantai terpencil yang ada di balik tebing Jalan menuju pantai bersebelahan dengan jalan yang menuju ke Pura Batu Pagah Pantai cukup populer saat ini dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Karena mempunyai banyak keunikan Di langit juga sering tampak heli melintas Yaitu wisata tur helikopter yang biasanya berkeliling melihat keindahan pantai dan tebing Di sekitar pantai Melasti, GWK, dan Uluwatu Untuk sampai ke lokasi pantai, pengunjung harus menuruni sekitar 326 anak tangga Pantai Green Ball mempunyai suasana alami dengan keindahan batu karang Ombak yang cukup tenang di pinggir pantai dan juga air laut yang sangat bersih dengan warna biru kehijauan Bibir pantai berada di bawah tebing yang curam Sangat menarik bagi yang menyukai pantai indah dan sepi Suasana nyaman dan tenang sangat terasa di pantai ini Di pinggir pantai ombak sangat tenang Tapi di tengah laut cukup besar yang dimanfaatkan pengunjung pantai untuk surfing Yang didominasi turis manca negara Waktu terbaik untuk datang ke pantai ini biasanya di pagi hari karena air laut belum surut Ataupun di sore hari bisa melihat keindahan sunset Pantai yang terkesan tersembunyi dan terpencil ini sering disebut pantai batu pagah dalam bahasa Bali Yang diartikan pantai yang dipagari batu karang Dikenal juga dengan pantai Green Ball yang dalam bahasa Indonesia yaitu mangkok hijau Karena saat air laut surut, karang-karang pantai yang ditumbuhi lumut hijau Mulai tampak dan dari atas tebing pantai akan terlihat seperti mangkok hijau Garis pantai ini sepanjang 30 meter Yang ada di dasar tebing setinggi 75 meter Dengan keunikan mempunyai dua goa batu kapur besar Di dalam goa juga digunakan sebagai tempat bersembahyang Dan ada 5 pelinggih diantaranya Pelinggih Betara Lingsir, Ratu Gede, Ratu Niang, Hiang Ibu dan juga pelinggih Kanjeng Ratu Pantai Selatan Aturan masuk ke goa wajib dibaca Bagi wisatawan, goa juga digunakan sebagai tempat berteduh dan berlindung dari sinar matahari pantai Selain itu juga menjadi spot foto favorit di pantai Green Ball Batu karang menjadi ciri khas keunikan pantai Green Ball Yang ada di dalam air dan juga tebing di atas goa Wisatawan bisa menikmati eksotisme pantai Green Ball Dengan bersantai ataupun berjemur di depan goa Di sini juga sudah ada penduduk lokal yang menyewakan kain sebagai alas di atas pasir Ataupun menjual minuman buah kelapa Aktivitas lain yang disukai wisatawan biasanya berendam di air laut yang sangat bersih dan jernih Pantai Green Ball menjadi salah satu destinasi yang cocok bagi yang suka berpetualang Mencari tantangan, keindahan dan juga ketenangan Suasana pantai yang cukup sepi dan jauh dari keramaian Membuat pengunjung merasa rileks dan nyaman Seolah berada di private beach Menjelang sore biasanya air laut akan surut Dan wisatawan yang berenang mulai persiapan untuk pulang Wisatawan wajib mempunyai stamina yang fit Karena harus naik dan turun tangga Dan perlu tenaga ekstra untuk kembali ke parkiran Di Tursia bukanlah pekerjaan yang mudah Itu membutuhkan konsentrasi, dedikasi, dan semua orang harus diam Dari Pantai Green Ball kami lanjut menuju ke wilayah Nusa Dua Dan melewati jalan yang baru dibangun saat I-Fan G20 tahun lalu Kami mampir dulu ke salah satu tempat makan di Nusa Dua yang sangat populer di kalangan wisatawan Di sini selalu ramai pengunjung sejak pagi sampai malam hari Yang buka di jam 7 pagi hingga jam 9 malam Banyak piu beli nasi ayam Bali Nasi ayam Ibu Oki menyediakan nasi campur ayam dengan cita rasa khas bumbu Bali Dengan harga cukup terjangkau Yuk mari makan Yuk pulang dulu ya Segitu dulu video jalan-jalan kami kali ini Thanks for watching and enjoy your life Terima kasih telah menonton